Hai Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang menjelang menjelang siang menjelang siang menjelang sore inilah situasi di daerah serakut serakut atau dekatnya munalas ini kondisi kondisi mobil-mobil barang bawa jagung hasil panen hasil panen melimpah ada sekitar seribu atau lebih ribu ton segitulah sekali panen panen musiman cuman apalah daya dan apa guna jagung tidak bisa keluar dan tumbuh di dalam mobil ya ternyata inilah dia truk-truk pengangkat jagung sudah berapa lama disini Om empat hari empat malam itu kalau nggak hujan bisa berangkatlah besok ya ini hujan lagi bertak berarti tambah empat hari lagi Oke kawan-kawan ini akan bertambah empat hari waktunya disini menginap ya ini siapa yang harus bertanggung jawab ini atas jalan ini nah inilah dia kondisinya udah pada kelaparan semua supirnya nah oke inilah dia ini dia ya ini nggak bisa dinaik ini bos kalau dipaksakan akan jatuh ke jurang ini ya jurang ini sudah memakan korban sekitar empat orang nah ini dia langsung ke sungai Kalialas ini daerah Loser Kabupaten Asih Tenggara itu korbannya kalau udah jatuh ke bawah itu paling nggak patah tulang semangat terus bos oke inilah dia walaupun mahal harga jagung nggak berguna lagi nih karena timbang udah ada kurang ada yang topsir lah yang tumbuh di dalam mobil lah bukan tumbuh di tanah lagi bos Hai ini permintaan masyarakat ini paling nggak jalan-jalan yang nggak bisa dilalui itu ditimbun sedikit lah ada empat titik itu tepatnya di daerah ini satu namanya serakut satu di payah babi satu di tanah hitam hitam satu lagi di batu bara ini kawan ini pun udah ngos-ngosan nafasnya ini nggak bisa tukang sayur di sini makanya masyarakat tempat tidak begitu kelaparan bisa makan ikan enak-enak gitulah cuman ini tukang sayurnya ini ada apanya nih ada hengnya nah inilah dia jadi ini bos permintaan masyarakat tadi tolong di apalah ditanggapi karena kasihan nih para pengguna jalan hasil jagung melimpah cuman nggak ada artinya kalau nggak bisa dikeluarkan ini masa panen sudah mulai habis sudah mulai selesai lah ya cuman jagung masih bertumpuk di jalanan nggak bisa dikeluarkan Hai walaupun harga jagung maha kalau nggak bisa keluarkan sama aja terus lagian jagungnya di dalam mobil ini kita lihat sudah ada yang tumbuh di dalam atau lapuk toksin gitu jadi otomatis lah ya kawan kalau di rontok pun nanti bimbangnya bakal berkurang jadi masyarakat sini atau petani bisa rugi oke sekian dan terima kasih kita nggak bisa live karena jaringan sini tak ada ya terus listrik memang ada nih cuman setahun empat kali cuman hidup ada aja kendala Oke wassalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh